Woy, lu bisa acting sih? Siapa yang castingin lu? Lu ganteng lu kan, ga bisa acting Biasa lu marah-marah, maki-maki, kebun-munya tangs, keluar semua Hi Baby! Kok ada Hi Baby-nya? Agak gimana gitu ya, masih pagi Welcome back to my channel! Intro Aduh suara masih seraknya, udah lama nih gak bikin Willow nanya lagi Karena biasanya aku sekarang kan video-video aku terus Tapi kamu salah satu orang yang kembali ke bangku panas ini lagi Untuk ditanya-tanya Udah siap belum? Let's see Adi itu kan kalo di IG ya, di sosmed Orangnya kalo gak aneh-aneh, kocak, ceria banget Dan suka ngelakuin stupid things in life Sumpah, satu-satu hal aneh yang dia lakukan adalah contohnya seperti ini Ada videonya, dia naik motor terus di atas ke depan Wah, aku selalu ngelakuin hal-hal yang berbahaya dan aneh-aneh kan Ardyn, kamu tuh Kenapa dulu aku udah mulai sedih aja sih? Eh, ini anak Tapi kamu kecil, masa kecilnya Ardyn, pernah kepikiran pengen jadi artis gak? Sama sekali, gak jauh banget Dulu aku pengennya jadi chef sama dokter Sebenernya dokter itu paksaan mama Oh gitu? Iya, tapi ujung-ujungnya ya kan tau lah, masih kecil jadi kebawa Kalo chef, karena kan papa chef Tau-taunya jadi pembalap Pembalap apa? Bingung kan? Pembalap motor Jadi kamu pernah jadi pembalap motor juga? Pernah Oh my god, aku udah tau Pansang kamu suka ugal-ugalan di jalan Di kelas driving Ini serius? Kamu balap apa? Motocross Motocross Di Bali? Iya, sama adventure Sampai kekejuaraan gitu-gitu Hmm, bisa dibilang sih Oh iya? Sedikit banyak Banyak sedikit Hmm, meragukan Tapi karena mama Oh, meragukan Udah gak nyangka aja Jadi kamu bisa Bisa naik motor Bisa naik mobil Bisa Kan kita sering traveling bareng Oh iya bener-bener Mas Jadi dari chef pertama Terus jadi dokter Setelah jadi dokter Eh setelah jadi dokter Setelah pengen jadi dokter Tau-tau langsung terjun ke motor Di usia 12 tahun 12 tahun Udah di kembalap motor cross 12 tuh udah bisa nyetir mobil Udah bisa juga Kelas 6 SD Lu mau belajar nama siapa? Kenapa? Jadi mama kayak Um jadi apa? Mau kuliah gak? Mau sih Tapi kayaknya Ngambil gap-gap deh Tapi harus kerja ya Kalo gak kerja At least you have to do something lah Pokoknya You have to make a business Or anything Making business Terlalu risky Jadi yaudah deh Aku ditawarin juga kan Kebetulan ke Jakarta Sama Mas Agung Lagi lari pantai? Lagi lari pagi? Oh lagi lari pagi Baywatch itu gak lari ya? Insert clip Baywatch With my face on it Terus ada namanya Kak Putra Kak Putra itu dia Kayak tenant scoutingnya Mas Agung Dia ngeliat aku foto Kamu sama Agung ini ada nih Ngobrol sama aku Terus A few months later Ketua ke Instagram aku Langsung dia ajak Kamu mau jadi artist ke Jakarta Berat nih Bukan suatu hal yang Uyuk Bukan kayak gitu kan Iya 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 Aku gak tau Aku juga gak tau Letas we launch apa Oh waw Tapi sekarang tau Kenapa? Sekarang tau kan Sejak kamu akhirnya memutuskan buat Oke gue mau jadi artist Terus hidupku gak sama keluarga? Enggak Jadi? Papa bilang Kamu mau beli apa? Papa beli apa aja Yang penting kamu beli di Bali Pertama itu pikiranku Pas Hmm Pesawat ke Jakarta Aku ngapain ya? Oh Balian ntar aku Ah gampang depan kamera Cuman haihi doang Dapet uang Gitu kan Terus Ntar kan ada acting Acting coachnya Bisa belajar Casting di salah satu PH Di Jakarta Terus Bener-bener dikasih dialog kan? Wow What is this? Tiba-tiba harus ngapalin sesuatu udah waktu cepet Dan harus langsung meragain Let's off the plane Jadi kayak Kalo di Kalo di Bahasa Inggris Ada namanya Fresh off the boat Jadi itu bener-bener Turun pesawat Jemput Sama manager Ke casting Gak tau Senario itu apa Acting itu apa Nothing Bener-bener blind 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 folded banget I see I see Seri Siapa Ngeliat kamera Tangan gini Serius Jadi covers casting kamu tuh gimana? Hancur Hancur banget Bisa dialog kan tapi? Gak Bibir geter Bibir geter Suara 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 tuh kayak bener-bener Gak bisa keluar Pas latihan itu kayak Aaaaah Pas ngomong Masih siut gitu ya Masih gitu Gimana menurutmu Bener gak sih kalo yang dipikirin orang-orang luar sana Aaaa artis tuh bergelimang harta Enak perjalanannya semua dan lain-lain Setelah yang kamu alami sendiri Gimana mas? Well bergelimang harta Ehm Ya mostly ya ya Tapi dengan hard work juga And a lot of hard work dan waktu yang Ya walaupun ada yang beberapa yang pendek ya Ada yang instant Tapi mostly yang tahan nama Pasti dia dari nol Terus sekarang semenjak udah dianeternya Udah ada penghasilan apa nih? Aset yang dimiliki oleh seorang Airbnb Ehm Sebenernya mobil belum punya Gue belum punya Ada motor Aku suka restorasi motor Oke Wah aku kesana semua Yang suka mau dimoto pasti tau tuh Ehm Terus aku suka main saham juga Oh jadi kamu mau invest ke saham Kamu udah bisa beli motor sendiri Ehm And then kalo traveling Atau pulang bolak balik balik Udah pake uang sendiri Atau masih uang warantua? Masih pake uang sendiri Masih pake uang sendiri Masih pake uang sendiri Aduh ketahuan setengah setengah nih Ayo Udah pake uang sendiri Sepanjang kalo mulai dari awal syuting dan lain-lain Pasti kan ga selalu mulus Pasti kamu akan ngalamin yang kayak Ehm Mungkin Dimana ya? Atau apa dan lain-lain Atau mungkin dikasih tau dengan caranya Mungkin menurut kamu ga gitu enak Ada lah hal yang paling menurut kamu Wah gila sih ini deep banget sih Omongan orang ini ke gue Berarti harus bener-bener Lebih buktiin gue bisa lebih dari Ada apa sih itu Jadi Anak Langit Anak Langit Itu aku bener-bener Aku ga bisa dialog Terus Lu pelupaan Libet Everything lah Sepaket lah itu Terus? Woy Lu bisa acting sih Siapa yang casting-nya lu? Ganteng lu lu Ga bisa acting Dia ga bangga pernah jadi lu di dunia Di Di entertainment Apa gitu bilang lu gitu ya Something like that Wuh Uff Uff Dia selagi take Selagi dalam ranah Apa Scene Take Dia selalu marah-marah Maki-maki Kebun-maki Keluar semua Tapi setelah itu Kita mau ngobrol Makan bareng Itu dia Kayak Nothing happened That's why I like him And I learn a lot from him Itu kan pengalaman sama crew Kalau pengalaman sama pemain Pas di anak band Ada tuh pemain Pas mau take Ketawa mulu Iiiih Itu mah alam gua dijelas Hehehe Itu lagi take scene fighting Scene fighting Dan dari pertama Ini orang Udah sombong banget Kalian masih kenal lah Scene fighting Aku Lagi bawa mobil sama Si Mawar Sebut saja Mawar Namanya Nying Terus di stop sama dia Aku keluar mobil Bubble bubble Fighting Aku kalah Aku masuk mobil Terus Scene nya tuh kayak gitu Masuk mobil Out Udah Tapi menurut aku Dia emang Main baru nih Usilin lah Gini kayak gitu Terus apa yang terjadi di sana Nah jadi Nah harusnya kan aku masuk mobil Dan out Aku udah mau masuk mobil Aku buka pintu Tuk Dia malah Tenang pintunya Jadi pintunya tuh gini Pas aku mau masuk mobil Sorry pintunya udah kebuka Pas aku masuk mobil Itu udah gak Aku lari ke mobil gitu Kesandung tertata titih Gitu Tertati Tertati-tati 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 Lihat ceritanya serius Ceritanya serius Ceritanya serius Lagi lari tertati-tati Ke arah pintu yang terbuka Pintu mobil And then Ke arah pintu yang terbuka Terus dia tendang pintunya Jadi pintunya tuh Slot aku masuk Set Kena jedat lah Boom Talang air pintu Talang air yang di atas Untuk hujan Itu kena pas di Pas ujungnya Ujungnya Pas di sini Apa di sini Lupa Antara di sini lah Di bagian Teg Aku ngerasa pusing Sampai gak bisa Sampai nyender di mobil Terus 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 Orang-orang pada nyampirin kan Make up-make up Biasanya yang agak Gak apa-apa Gitu semua Bedara kan? Bedara Makanya mereka panik Kamu gak apa-apa Gitu kan semua Oh cerai ngambil betarin Blablabla Nah Kalo Gimana ya Kalo aku tuker posisi Aku pasti Ngeliat segitu banyak orang Ngegunin Jadi pasti Ini something nih Happen yang serius gitu loh Bukan cuman Kesandung atau apa Pasti kayak Eh bro-bro Sorry ya Udah deh Cause you're a superstar right Udah deh Sorry ya Gitu kan Terus udah Tapi dia nothing Dia ngobrol di belakang ke temennya Posisinya kayak gini Kayak gini Boom And then I could I was sitting down Terus aku liat kakinya kan Kayaknya dia masih ngadep ke aku For like semenit gitu Suara oper yang ngurumunin Dia udah gak kakiatan lagi Tuh aku udah bangun Udah mau retake Bagian itu aja Coverku doang Dan besok-besoknya ketemu? Tidak Tidak Oke Erdin Thank you so much Udah sharing Cerita-cerita Perjalanan hidup kamu Dan lain-lain Ini adalah Bagian dari cerita Dari sisi orang yang misalnya Dia baru banget nih Terjun ke dunia entertainment Padahal Ya Allah ngapain saling ya? Dan see you on the next vlog Bye baby Kok gak ada bye baby ya? Oh bye Baby Asi 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 Terima kasih telah menonton!